Kalau rekan-rekan melakukan lompatan ini kemudian gagal, maka rekan-rekan sekali terbangun mungkin akan berada di dunia lain. Halo guys, sekarang saya berada di ketinggian 2329 meter di atas permukaan laut. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara melompat dari ketinggian ini. Saya didampingi oleh ini. Ingat, sekali lagi ingat, adegan ini adegan berbahaya. Bagi yang tidak kuat melihat, jangan coba-coba untuk ditonton. Tapi ini hanya bisa dilakukan dan boleh dilakukan bagi mereka yang sudah profesional ataupun didampingi oleh para pelatih. Tentunya dengan latihan terlebih dahulu. Don't try this at home. Kali lagi, jangan coba-coba dilakukan di rumah tanpa latihan profesional maupun didampingi oleh pelatih. Karena ini tidak main-main. Kalau rekan-rekan melakukan lompatan ini kemudian gagal, maka rekan-rekan sekali terbangun mungkin akan berada di dunia lain. Sekarang, Mr. Agung akan mempraktekan bagaimana cara melompat dari ketinggian 2329 meter dari atas permukaan laut dengan cara yang baik dan benar. Silahkan, Mr. Agung. Yang pertama, pegang dulu. Kesinya dipegang. Setelah itu kita lihat ke bawah. Pastikan dulu ketinggiannya. Wow. Kemudian kaki. Dalam sekali. Kaki kanan dulu. Kaki ya, oke. Kakinya. Lihatkan kakinya dulu. Setelah itu naik. Ya, gede ya. Tapi, mohon maaf, ini hari apa sekarang ini? Hari Selasa. Hari Selasa. Di sini, warga di sini ini masih mempercayai tentang mitos-mitos ya. Kalau hari Selasa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang ekstrim. Karena itu akan berbahaya. Seloso itu kalau orang Jawa ngomong seloselone menungso. Atau seloselone dino. Seloselone dino. Kalau orang Madura itu bilang harinya orang carpak. Ya, sial. Hari Selasa itu hari sial kalau kata orang sini. Jadi, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan tutorial ini. Masa bersayang sekali. Ya, mohon maaf. Jadi, nanti lain waktu aja ya. Waduh, jadi guys. Ini karena sebenarnya kita sudah mau memperhatikan bagaimana tutorial melompat dari ketinggian ini dengan cara yang baik dan benar. Tapi karena kita baru ingat ini hari Selasa. Dan itu mitosnya itu adalah banyak mempercayai hari sial. Oleh karenanya sangat disayangkan ini untuk hari ini kita cancel dulu. Mungkin kita lakukan di next time ya. Di lain hari ya. Oke. Demi kebaikan bersama. Oke. Terima kasih. Ya. Ketemu di lain waktu. Ya. Ketemu di lain waktu. Ketemu di lain waktu.